Assalamualaikum saya LST untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe Masih dengan kita guys tentunya dengan kabar terbaru LST dan Bilak di hari ini yang mana kini mereka merayakan Monversary yang ke 11 bulan tentu sesuatu yang indah bagi kita semua dan banyak ucapan dan karangan bunga bagi Leslar Lover tentu hal itu pun membuat kita bertanya-tanya bagaimanakah kadu setimewa Rizky Bilar sebagaimana disampaikan oleh papanya Papa Daniel Eddy yang mengunggah serangkaian ucapan dari para fanbase Leslar dan ucapan terima kasih dari Papa Daniel atas apresiasi dari semua fanbase Leslar tersebut ya dengan dekatnya Cinta Apri Leslar yang akan segera tayang di Indosiar.antv tentu saja surprise kali ini mengejutkan kita sekalian karena Rizky Bilar rupanya mempersiapkan kado spesial ya setelah mempercayakan pada Aswini Januar dan ia akan bersiap memberikan hadiah rumah mewah rupanya Rizky Bilar pun menyiapkan kado terindah di momen Monversary yang ke 11 bulan kalau sebelumnya ia sempat memberikan apartemen juga nyatanya hari ini benarkah Rizky Bilar kali ini akan memberikan sebuah mobil mewah untuk pujaan hatinya tersebut ya kita semua pada berdebar-debar dan bertanya-tanya benarkah di momen Monversary yang ke 11 bulan Rizky Bilar akan memberikan surprise dan kadu istimewa untuk pujaan hatinya tersebut namun tentunya kita semua pada tidak sabar menunggu hal apakah yang akan diberikan baik in camera atau saat mereka tak memvisualkan hal tersebut dalam unggahannya tentu saja momen Monversary yang ke 11 bulan ini tentunya sangat kita tunggu karena menjelang hari bahagia mereka menjelang hari pernikahan mereka yang tentu banyak disorot banyak di ya dicari oleh berbagai fanbase ataupun ya fan Leslar yang sudah tidak sabar akan status baru Lesti dan Bilar yakni menjadi pasangan suami istri tentu saja di momen Monversary yang ke 11 bulan ini kita selalu berdoa semoga jaringan cinta mereka berdoa yakni Lesti dan Bilar semakin dikuatkan dan dimudahkan jalannya menuju halal karena tentunya bulan depan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu di mana mereka berdoa akan segera melepas lajang yakni menjadi pasangan suami istri tentu momen Monversary yang ke 11 bulan ini kita semua sudah pada enggak sabar kado spesial apakah yang akan diberikan oleh Rizky Bilar kepada pujaan hatinya karena kita tahu kemarin pun Pak Otis selaku pemilik dari ANTV Rizky sudah memberikan kado spesial untuk Lesti dan Bilar di Fresh Compensation yang mana hal tersebut membuat menambah kebahagiaan Lesti dan Bilar tentunya dan bagaimana kira-kira menurut kalian kado apakah yang dipersiapkan secara diam-diam oleh Rizky Bilar kepada kasihnya karena tentunya banyak serpas-serpas yang sudah diberikan Rizky Bilar momen Monversary mereka di jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe tentunya terima terima kasih telah menonton yuk bye-bye yang dari siapa Bapak Makasih Pak teteh amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati